Halo Sobat BP Kondisi internal PBSI sepertinya makin panas nih Hal ini merupakan buntut perseteruan Kevin Sanjaya dan pelatihnya Harry Iman Pernadi Kevin yang kesal sampai membongkar luka lama Yang pernah dialaminya lantaran dianggap remeh sang pelatih 2016 silam Bahkan di final India Open 2016, Kevin mengaku disuruh mengalah Saat bertemu ganda putra Indonesia lainnya anggap peratama Ricky Karandaswardi Namun tak ingin bermain sabun, Kevin dan Marcus tetap bermain serius Hingga akhirnya keluar sebagai juara Karena hal ini, Kevin pun enggan latihan bersama di pelatnas Cipayung Dan membuat Harry Ipe akhirnya menutup pintu untuk Kevin Ibarat gayung bersambut, eks pemain pelatnas Agrippina Prima dan rekannya Yang juga merupakan pemain nasional ikut bersuara Dengan membela Kevin Sanjaya ketimbang eks pelatihnya Harry Ipe Melalui akun Instagram pribadinya, mereka berbincang bahwa langkah yang dilakukan Kevin Sanjaya sudah tepat Karena sejak lama, Harry Ipe memang terkesan pilih kasih pada atletnya Apa kabar mas? Gimana nih mas? Tentang yang lagi rame sekarang? Di pihak Kevin atau di pihak pelatih? Tanya Agrippina Kevin lah, karena gue dendam sama Harry Ipe Jawab Mr. Undown ini Nah, setelahnya Agri tampak menginformasikan bahwa akan mengundang kawan lama untuk dijadikan konten di channel Youtube pribadinya Dan sepertinya curhatan kawan lama ini diteruskan Agri di DM ini Dan isi voice note-nya kira-kira seperti ini sobat BP Gue mah tersiksa banget dulu njer Bener Latihan kagak digubris Nembok aja di pojok sampai diledek Joko Suprianto Bener dah, cobaan hidup yang sulit Cita-cita dulu mah tetap prestasi lah, Gri Kalau sekarang, ya cita-citanya gimana bertahan hidup aja? Hmm, cukup mengerikan ya sobat BP Apakah pelatnas Cipayung bener-bener horor seperti itu ya? Lantas, gimana kira-kira kalau Kevin cabut dari pelatnas? Tentunya ia takkan lagi main bareng kosinyo Opsi yang bisa dipilih Kevin adalah berpasangan dengan partner lawasnya Alvian Eko Prasetya Yang baru saja menjuarai International Series 2022 Atau bareng Wahyu Nayaka yang juga pernah juara bareng Kevin di Indonesia Masters 2016 Oh iya, Kevin juga bisa mencoba ganda campuran bersama Melati yang ditinggal Pravin Karena masih pemulihan cedera pinggang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!